Hai guys, balik lagi sama gue Maya Mai. Kali ini gue bakalan nge-review soal pengering rambut harga sultan. Apakah itu? Tonton videonya sampai habis. So guys, kali ini gue bakalan nge-review soal pengering rambut yang harganya sultan banget. Apakah itu? Ya itu adalah Dyson Supersonic. Ini dia, ini dia. Nah ini sebenernya udah tinggal kotaknya doang sih. Ntar kotaknya ada lagi, gue bakalan kasih tau ke kalian. Karena berat banget guys, jujurnya. Karena ini tuh kotaknya doang beratnya 4 kg. Gimana gue mau nenteng-nenteng begini, ntar giliran jatuh. Gedu biar gue kan, gak bisa beli, bisa ganti. Gimana dong ya kan? So, ini dia alatnya. Ini tuh kalian bisa temuin di Sephora. Kalau tahun 2018, ini tuh harganya 6,8 juta. Gak tau kalau sekarang harganya berapa. Cukup sultan bukan untuk sebuah hair dryer ya kan. Karena gue juga bukan punya gue ini. Gue pinjem sama temen gue yang mungkin anak sultan ya kan. Jadi, gue pinjem ini hanya untuk mereview untuk kalian semua. Sebegitu niatnya saya guys. So, jangan lupa untuk like dan subscribe videonya. Supaya gue semangat untuk buat video untuk kalian semua. Nah ini sekarang kita buka. Buka ini tuh kayak langsung ditaruh di atas aja. Tada! Gila sih. Ini sih menurut gue untuk sebuah hair dryer sih ini niat banget ya. Gimana gak niat? Ini harganya fucking 6,8 juta tahun 2018. Ini sekitar 500-600an dolar. Jadi, ini yang bakal kalian dapet. Ini buat stylingnya. Ini dua untuk stylingnya. Ini kayaknya mungkin buat kalau kalian yang pingin kayak di blow atau di apa-apain gitu ya. Rambutnya terserah. Nah, kalau ini tuh buat kalian rambutnya keriting. Kalian bisa pake alat yang ini. Nah, kalau yang gue mau cobain sih nanti gue mau pake yang ini. Sebenernya sejujurnya gue juga belum pernah cobain. Karena gue emang orangnya tidak pernah menggunakan hair dryer. Jadi, kayak gue gak tau nih seberapa kencengnya. Nah, kalau temen gue yang rambutnya tebel banget. Dia pake alat ini yang harusnya biasa pake hair dryer yang harganya cuma Rp100-200an itu bisa 30 menit. Dia cuma pake ini kayak sekitar 10 menit selesai. Nah, kalau rambut gue yang kayak cuma 10 menit mungkin harusnya 3 menit kelar kali ya. Ntar kita bakal coba. So, ini kita buka. Ini taruh dulu. Nah, ini kita buka. Ini di alatnya. Tada! Ini alatnya. Di sini tuh ada buat kecepatannya. Ini kayaknya on-off-nya deh. Ini on-off-nya. Ini kayak bolong gitu loh ini. Mungkin dia kayak terkenal gara-gara kayak bolong gitu kali ya. Tuh. Ini sih berat banget untuk sebuah hair dryer ya. Mungkin karena dia mahal kali. Nah, kalau misalnya kalian... Gue nanti kan mau cobain pake yang ini. Gue cobain pake yang ini. Kita bakal lihat seberapa kencang angin yang dihasilkan dari hair dryer Sultan ini. Oke? Nah, ini tinggal di taruh aja di sini. Dia kayak magnet gitu guys. So, ini tinggal kalian puter-puter. Kalian mau kayak gimana style ini. Ini sebenernya kayak buat... Nah, tapi kalau kalian mau pake ini juga bisa. Jadi kayak langsung aja kalian pake angin yang menyembur gitu bisa. Tuh. Nah, kalau yang ini bedanya... Kayaknya ini lebih besar. Yang ini lebih tipis gitu loh. Ini lebih tebel. Yang ini lebih tipis. Gue gak ngerti stylenya buat apaan. Beda-beda. Terus... Kalau yang ini kalian tau lah ya. Ini untuk yang keriting rambut. Nanti rambutnya dimasuk-masukin kayak gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kita bakal cobain alat ini kira-kira seberapa cepat dia mengeringkan rambut gue yang sangat tipis dan manja lita ini. Oke? Nah, so guys. Nih gue bakal cobain alatnya. Ini rambut gue sekarang udah mulai setengah kering. Padahal ini buat video gak nyamping 5 menit. Sekarang rambut gue udah mulai kering-kering. So, kita harus cepet-cepet buat ngerasain sekencang apa si alat ini. Oke? Ini kita hidupin. Ini cara yang hidupin. Dia kayak beda gitu loh. Dia kayak bukan angin, kayak mesin ya suaranya. Bukan kayak hair dryer biasa. Tapi kayak... Gue gak bisa ngegambarin. Cuman kayak intinya dia tuh kayak lebih kayak penyedot debu tau gak loh. Oke. Ini gue bakal pake. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton